Intro Membicarakan dayah di Aceh ataupun pesantren di Aceh Nama Abun Aziz Samalange tidak asing di kelangan dayah dan masyarakat Aceh Abun merupakan sosok ulama serambi mekkah Aceh Yang telah banyak melahirkan kadir ulama dan tokoh dalam masyarakat Mengupas dan membicarakan riwayat hidup orang saleh lagi alim Tentu saja sesuatu yang dianjurkan dalam agama bahkan bernilai ibadah Abun Aziz Samalange sebagai seorang ulama karismatik Aceh garis keturunannya Juga merupakan tokoh agama berpengaruh dalam masyarakat Aceh khususnya Beliau bernama asli Tungku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh Dalam penelusuran terhadap beberapa naskah Beliau dilahirkan di sebuah gampung yang bernama Kandang Dan masih berkecamatan Samalange Dulunya Kabupaten Aceh Utara Namun setelah pemekaran Samalange menjadi bahagian dari Kabupaten Birin Al-Mukarram Abun Aziz dilahirkan pada bulan Ramadwan tahun 1351 Hijriah Ataupun bertepatan dengan 1930 tahun Masihi Dalam perjalanan hidup beliau Al-Mukarram Abun Aziz dibesarkan dan diasuh di Jinim Kondisi ini disebabkan Ayahanda beliau pernah menjabat Kepala Kantor Urusan Agama ataupun KUA Jinim Ayahanda Abun juga tokoh agama yang berperan penting Dan banyak berjasa dalam memajukan pendidikan agama khususnya Dayah Salah satu buktinya Dayah Darul Atik Jinim merupakan pendirinya Ayahanda Al-Mukarram Abun Aziz Al-Mantiki Abun Aziz kecil menghabiskan waktu di Jinim Dan juga belajar ilmu agama di Dayah tersebut Abun juga pernah masuk sekolah SR Ataupun sekolah rakyat pada tahun 1937 Tidak lama setelah itu beliau menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944 Pendidikan formal Abun hanya menamatkan SR Kemudian semenjak tahun 1944 beliau belajar pada Ayahandanya selama 2 tahun Keinginan beliau untuk menuntut ilmu yang lebih mendalam Al-Mukarram pada tahun 1946 beliau pindah belajar ke Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga Saat itu Dayah dipimpin oleh Tunku Haji Hanafiah ataupun Tunku Abi Lebih kurang selama 2 tahun Namun usia Abun telah matang Abun menikahi seorang gadis di kampung Midianjuk Samalanga Yang merupakan putri gurunya sendiri Yang merupakan pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga pada waktu itu Sehingga Abun dikaruniai 4 anak Yaitu Almarhum Hadjah Swaibah Hadjah Salihah Almarhum Tunku Haji Tailah Dan Hadjah Masyid Raya Ilmu itu apabila terus ditekuni Semakin merasa masih kurang Akhirnya Abun Aziz pun pada tahun 1948 Melanjutkan pendidikannya ke salah satu Dayah yang dipimpin oleh Tunku Bin Ataupun Tunku Tanjungan Di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara Di Dayah tersebut Abun belajar pada Tunku Idris Tanjungan Sampai dengan tahun 1949 Dan pada tahun tersebut Beliau kembali ke Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga Untuk mengabdikan diri menjadi guru di Dayah tersebut Sejak tahun 1964 Di bawah kepemimpinan Abun Aziz Dayah Mudi Masjid Raya mengalami banyak perubahan Terutama dalam bidang kurikulum pendidikan yang semula Tidak fokus pada ilmu-ilmu alat Ataupun ilmu bantu Seperti Mantik, Usul Fikih, Bayan, Ma'ani, dan lain sebagainya Keahlian Abun Aziz yang dikenal dengan Gelar Al-Mantiki Merupakan sosok yang sangat disiplin Dan memiliki semangat mengajar yang luar biasa Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun Beliau selalu antusias untuk mengajar murid-muridnya Maka tidak heran Dalam setiap nasihatnya Beliau selalu menekankan satu hal Bid dan semubid Artinya belajar dan mengajar Dalam kondisi apapun dan dimanapun Jika tidak mampu semubid ataupun mengajar Maka jangan pernah bosan untuk buid ataupun belajar Ini adalah istilah dalam bahasa Aceh Sekalipun sudah menjadi pimpinan pengajian dalam komunitas masyarakat Nasihat buid semubid yang diistilahkan oleh Abun Yang artinya adalah Belajar mengajar Menjadi motivasi bagi segenap murid-murid beliau Agar terus membentengi umat dari bahaya aliran dan paham sesat Menyesatkan dan membahayakan serta menyimpang dari manhaj Ahlus senah wal jamaah Seperti paham wahabi Syiah Murjiah Muatazilah dan lain sebagainya Dalam hal ini Pada tiap kesempatan Abun Aziz selalu menyinggungnya Selama 25 tahun Yaitu Dari 1964 Sampai 1989 Memimpin daya mudi mesra Perkembangan dan kemajuan semakin terasa Santri terus bertambah Baik dari Aceh maupun luar Aceh Dari segi pembangunan Asrama dan barak-barak terus meningkat Di bawah kepemimpinan beliau Yang terus berupaya untuk membina dan melahirkan kader ulama yang mandiri Berkualitas serta mampu menjawab tantangan zaman Abun Aziz Somalanga Merupakan sosok berhimmah tinggi dalam menentut ilmu Walaupun beliau telah alim dan menguasai banyak kitab Namun dengan dorongan himmah seakan ilmu masih sangat kurang Disebutkan bahwa setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun Tepatnya pada tahun 1951 Abun Aziz Somalanga Melanjutkan pendidikan kedayah yang tersohor Di bawah pimpinan seorang ulama besar Al-Muqarram Al-Mursyid Abuya Mudawali Al-Khalidi Tepatnya di daya pesisir pantai Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan Ketinggian ilmunya dalam segala disiplin ilmu agama Telah dikenal sentarul sunu santara Bahkan luar negeri Beliau juga seorang pengamal dan pelopor tarikat Naksabandiyah di Aceh Dan sering dikenal dengan panggilan Abuya Mudawali Abun Aziz Somalanga Belajar di daya Darussalam lebih kurang selama 7 tahun Kebiasaan mereka yang melanjutkan pendidikan kedayah Labuhan Haji Adalah mereka yang telah belajar kitab tinggi Seperti Al-Mahalli Bahkan telah menjadi seorang alim Dan pimpinan daya di daerah asalnya Termasuk Abun Aziz Somalanga sendiri Namun sampai di daya tersebut Mereka belajar kembali dengan kitab yang terendah hingga kelas tinggi Dan Abuya sendiri yang mengajarkannya Pernah dalam sebuah pidato Almarhum Tunku Haji Muhammad Amin Tanjungan Ataupun yang sering dipanggil dengan Abun Tanjungan Yang merupakan murid Abun Aziz Somalanga Beliau menceritakan selama di Labuhan Haji Menjadi asisten Abun Aziz Somalanga Untuk membawakan kitab-kitab Abun Aziz Selama belajar dengan Abuya Abun Tanjungan juga menceritakan Banyak hal tentang Abun Aziz Somalanga Termasuk selama di Darussalam Labuhan Haji Beliau belajar dengan sangat tekun Bahkan pada saat mutla'ah Abun Aziz membuka segala kitab yang berkenaan Dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari Sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab Abun Aziz Somalanga Aceh Sangat disiplin dan memiliki semangat yang luar biasa dalam mengajar Sehingga dalam keadaan sakit pun Beliau tetap antusias mengajar Salah seorang cucu Abuya Muhyibuddin Wali Tunku Naksabandi Beliau mendengar sendiri dari Abuya Dr. Muhyibuddin Wali Bahwa ketika Abuya Aziz Al-Mantiki Sudah enam tahun lebih Belajar di Zawiyah Darussalam Abuya Mdawali menyuruh Abuya Aziz Untuk pulang kampung dan mengamalkan ilmunya Namun Abun Aziz Somalanga belum mau pulang Dan beliau berkata kepada Abuya Abuya Saya belum ada keinginan untuk pulang kampung Karena saya ingin menghabiskan seluruh ilmu Abuya Lalu dijawablah oleh Abuya Mdawali Ilmu yang ada pada kamu saja Sekarang masih semata kaki saya Kamu tidak akan bisa menghabiskan ilmu saya Oleh karena itu Sekarang kamu pulang dan amalkan ilmu yang ada Akhirnya Abun Aziz Somalanga pun mematuhi perintah sang guru Untuk pulang dan mengamalkan ilmunya Akhirnya pada tahun 1958 Abuya Aziz pun kembali ke Dayah Mudi Mesra Samalanga Untuk mengembangkan ilmunya Pada tahun tersebut Pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga Meninggal dunia Sehingga Abuya Aziz Samalanga Diangkat menjadi Pimpinan Dayah tersebut Semenjak Dayah Mudi berada di bawah Kepimpinannya Banyak perubahan terjadi Terutama menyangkut tentang Berikulum pendidikan yang semula Tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat Ataupun ilmu bantu Seperti mantik, usul fikih, bayan, ma'ani, dan lain-lain Gelar yang disandang oleh Abun Aziz Samalanga Mengisyaratkan bahwa Spesialis keahlian Abun Aziz Samalanga Yang sangat menonjol adalah Dalam bidang ilmu mantik Sehingga Abun digelar dengan al-mantiki Namun Jangan sampai kita mengambil kesimpulan keliru Seolah-olah Abun Aziz Samalanga Yang mampu mantik saja Itu pemahaman yang keliru Namun Abun Aziz Samalanga Aceh Juga sangat pantai dalam bidang ilmu lainnya Kelebihan yang dimiliki oleh Abun Dan tentu saja ini berkat didikan Abuya Salah satunya Beliau sangat disiplin Dan memiliki semangat yang luar biasa Yang terpatri Dan mengalir dalam jiwa Sosok penama di tengah umat itu Dalam dunia Semebut Ataupun mengajar ilmu agama Ini dibuktikan Walaupun beliau kurang sehat Namun saat berhadapan dengan mengajar Beliau kembali sehat Ini sebuah ilustrasi semangat Dan keseriusan Serta antusiasnya Al-Mukarram Abun Aziz Al-Mantiki Dalam menempatkan dunia Mengajar Sebagai nomor wahid Dan prioritas utama Kesungguhan dan keseriusan Abun itu menjadi petuah Dan pusaka Abun Yang ditenamkan Dan didoktrin kepada muridnya Untuk tidak meninggalkan Dua permata Yang dibingkai dengan Yang artinya dalam bahasa Indonesia Adalah belajar dan mengajar Kemana pun pergi Dan status apapun dalam masyarakat Itu harus diprioritaskan Dan dalam konteks apapun Berkat kepemimpinan Abun Dengan menekankan kepada Belajar mengajar Telah banyak melahirkan Kadir ulama dan cendikiawan Serta tokoh Di bawah kepemimpinan Abun Melihat pemahaman pesan tersebut Secara konstektual Tidak harus para alumni itu Menirikan daya Ataupun balai pengajian Mereka yang mampu mengajar Memulainya dengan mengajar Minimal istri Anak Ataupun keluarga sendiri Mengajar tidak mesti Di atas balai Ataupun balai Namun dimanapun Ruhil terbiah Mengajar itu harus dihidupkan Dalam konteks apapun Apakah di dunia akademis Aparatur pemerintahan Pasar Dan lain sebagainya Begitu juga mereka Yang tidak mampu mengajar Untuk tidak malas Dan berbesar hati Mengikuti pengajian Walaupun tidak rutin Dalam pengajarannya Abun sangat membenci paham Menyimpang dari manhat aswaja Seperti wahabiah Sehingga Beliau tidak pernah bosan Mengurangi kesesatan paham tersebut Bahkan Hampir setiap hari Abun menyinggung Tentang kesesatan paham tersebut Untuk memberikan pemahaman Kepada muridnya Bahwa itu paham yang sesat Sebagaimana yang kita ketahu Bahwa Mudi Masjid Raya Sammalanga Merupakan salah satu Karya besar beliau Untuk bangsa ini Adalah lahirnya Ulama-ulama penerus beliau Yang gigih Mempertahankan Ahlu sunnah Di Sintaru Aceh Dan Nusantara Dari semua murid Abu Yamdawali Al-Khalidi Abun lah yang paling berhasil Dalam hal melahirkan Kader ulama Di antara keramah Yang Allah berikan Kepada Abun Aziz Sammalanga Banyaknya Firasat Abun Yang terbukti Kebenarannya Di kemudian hari Banyak juga Kisah-kisah yang Memperlihatkan Kebenaran Firasat Abun Terutama Dengan para murid-muridnya Rasulullah S.A.W. Pernah mengingatkan Akan Firasat Seorang mu'min Yang artinya Takutlah kamu Kepada Firasat Orang mu'min Karena ia melihat Dengan Nur Allah Hadis Riwayat Turmizi Di antara kisah-kisah Keramah Abun Aziz adalah Pada suatu hari Datang dua santri baru Di daya mudi Pada saat menghadap Abun Salah satu dari santri tersebut Dipandang oleh Abun Dengan cukup lama Setelah kedua santri tersebut Keluar Ketika ditanyakan hal tersebut Abun menjawab Esok hari Ia akan pergi Meninggalkan daya Sedangkan yang seorang lagi Akan bertahan di daya Selama beberapa saat Esok harinya Hal ini terbukti Santri yang dipandang Oleh abun tersebut Langsung hengkang Dari daya Sedangkan yang satu lagi Tetap bertahan Sampai beberapa tahun Abun Pernah ditanyakan oleh Salah satu muridnya Mengapa Abun Tidak membentuk Ikatan alumni Sebagaimana dilakukan Oleh Abu Tepin Raya Pada daya beliau Dersaadah Abun menjawab Itu tidak perlu Saya pikirkan Suatu saat Akan dipikirkan oleh Mereka sendiri Hal ini terbukti Saat ini Alumni daya mudi Telah memiliki Satu ikatan organisasi Yang bergabung Dalam yayasan Al-Aziziyah Salah satu murid abun Abu Manan Alulhu Mengeluh kepada Abun tentang Anaknya yang paling tua Yang memiliki Kekurangan mental Bahwa Anaknya ini Susah untuk Diajarkan ilmu agama Abun mengatakan Supaya beliau Jangan bersedih Karena kelak Anak beliau Tersebutlah Yang akan menjadi Tulang punggung Keluarga beliau Dalam hal nafkah Hal ini terbukti Setelah Abu Manan Meninggal dunia Sebagaimana Yang Abun katakan Abun Aziz Merupakan sosok ulama Yang telah banyak Melahirkan kader ulama Dan tokoh Dalam masyarakat Beliau Sebagai seorang ulama Karisematik Aceh Garis keturunannya Juga merupakan Tokoh agama Berpengaruh Dalam masyarakat Abun Aziz Samalanga Bukan hanya Ketinggian ilmunya Di bidang syrian Namun juga Diberikan kemeliaan Ataupun keramah Termasuk Mampu Merawang Dan memahami Hal yang akan Terjadi ke depan Salah satunya Apa yang telah terjadi Dan sudah diprediksi Oleh Abun Aziz Samalanga Terhadap seorang Agamawan Yang pernah menempuh Pendidikan baik daya Bahkan lulusan Universitas Ternama di luar negeri Untuk membatasi diri Dengan kelompok Ahli bid'ah Ataupun wahabi Namun beliau Tidak menghiraukannya Setelah Abun Aziz Memperingatkannya Singkat cerita Walhasil Beliau kini telah Menjadi ulama Di kalangan masyarakat Dan sampai saat ini Sikapnya semakin jauh Masuk ke dalam Akhidah wahabi Bahkan menjadi Agen wahabi Pemahaman seperti inilah Yang dimaksudkan Oleh Syekh Abdul Aziz Katakan Dan tentunya Masih sangat banyak lagi Tentang Karamah Yang Abun Aziz Samalanga miliki Berdasarkan penjelasan Bahwa firasat Yang telah disebutkan Oleh Syekh Abdul Aziz Samalanga Abun Aziz Tepat sesuai Prediksi beliau Jelaslah bahwa Sosok Syekh Abdul Aziz Bin Muhammad Saleh Ataupun masyarakat Aceh Menyebutnya Abun Aziz Samalanga Merupakan Seorang Waliullah Abun Azizi Samalanga Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.